Halo selamat pagi, selamat siang, selamat malam Jumpa bareng channel Baski Pop lagi nih Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya Berkunjung ke salah satu nursery besar ya Dimana saya mendapatkan beberapa kesempatan untuk bermain ke dalam green house nya Tapi liputannya tidak masalah ke green house nya karena tidak diperbolehkan Tapi saya akan cerita tentang pengalaman saya kemarin Kemarin saya datang ke salah satu nursery dan disana itu luas banget Hektaran ya tempatnya ya green house nya Dan disana selain tempat jualan juga tempat pembibitan Dan tempat-tempatnya itu luas banget Jadi saya sampai diajak keliling-keliling ke beberapa tempat Nah pengalaman saya disana saya menemukan beberapa batang anggrek untuk dentropium yang sudah jelek Itu dibuang saja diemperahkan Saya akan merasa sayang banget kalau dibuang Jadi saya kemarin diperbolehkan sudah izin diperbolehkan untuk mengambil beberapa batang yang sudah tidak dipakai Karena mereka kewalahan juga untuk merawat batang-batang yang anggrek tua Termasuk juga ada beberapa anggrek bulan yang sudah rusak Seperti mengalami busuk atau apa itu dibuang semua Nah saya untuk anggrek bulan saya mencoba mengambil beberapa plan anggrek bulan Untuk batang juga ada beberapa batang yang saya ambil Nah karena kemarin tidak siap ya jadi ambilnya itu sedikit Padahal itu disana jumlahnya banyak banget Nah salah satu contohnya ini Ini Anggrek bulan yang saya ambil Ini adalah anggrek bulan yang termasuk di bulan sedling ya kemarin ya Itu disana itu dibuang banyak banget Sudah disisihkan dari tempat Pembesarannya Jadi yang busuk-busuk itu diambil dibuang saja Nah saya merasa sayang banget Jadi saya ambil kemarin Ini contohnya salah satu saja ya Ini mengalami busuk-busuk ya Mengalami busuk-busuk Dan saya Taruh di Atas arang dan cacapaki saja seperti ini Akarnya usahakan di atas ya Di atas seperti ini Jadi tidak tenggelam dulu Biarkan dia nangkering saja Nah progresnya adalah sekarang sudah tumbuh Tunas baru seperti ini Ini adalah proses secara penyelamatan anggrek bulan Ini memang ukurannya masih sedling Tapi lihat Tanda dia hidup itu sudah senang banget Ini Sudah saya rawat hampir 2 minggu ya Ya hampir 2 minggu Seminggu lebih lah Tidak sampai 2 minggu Pokoknya masih semingguan ya Ini hampir 2 minggu sudah tumbuh Tunas baru seperti ini Gini saja saya sudah senang ya Melihat progres seperti ini Berarti Sayang banget kalau memang dibuang Diselamatkan pun masih bisa Nah karena busuknya itu sudah kering Busuk Bucuknya Untuk medianya saya buang Dan saya Tangkeringkan saja seperti ini Kita spray setiap hari Dan hasilnya sudah keluar Tunas baru Untuk seperti ini Kurangi penyiraman ya Dikurangi penyiraman Penyiramannya hanya 2 hari sekali saja Dengan B1 Biar dia dapat Nutrisinya pas Jangan sampai Si kakinya ini busuk Nah untuk batang-batang yang lain itu Juga saya dapatkan dari sana Batangnya itu cuma saya ikat saja Saya gantung saya ikat Sudah ada progres yang sudah muncul Mata tunas Nanti kita cek ke sana ya Untuk Anggrek Bulannya Berhasil seperti ini Kita geser ke Tempat lain yang Saya gantung ya Planenya itu Oke kita geser ke tempat lain Nah Kalau ini adalah Beberapa batang yang saya selamatkan Dari sana ya Ini sudah izin dulu Sama pemiliknya Batang ini boleh saya bawa atau enggak Ternyata Oh silahkan kalau mau Disana banyak banget Batang-batang kering seperti ini Dan ini salah satu batang yang Sudah menunjukkan progres ya Ini batang yang sudah menunjukkan progres Hanya saya ikat saja Di bawah naungan pohon Dan dia sekarang sudah menunjukkan Ada Yang penting cari mata Ada yang ada mata tunasnya ya Nah Ini sudah kelihatan Tunas baru yang muncul Oke Kalau seperti ini Biarkan dia menggantung terus Sampai dia Anakannya besar dan tumbuh akar baru Nanti kalau sudah tumbuh akar baru Baru kita tanam Mau ditempel Ataupun di Tanam di pot Terserah Nah contohnya ini ya Sudah keluar Tunas baru Jadi ini Bisa diselamatkan Masih banyak tunas-tunas lain Yang saya gantung Dan contohnya seperti ini ya Ini malah sudah Tumbuh Seperti ini Jadi Senang banget Main-main kesana Berbelanja Sekalipun dapat Gratisan Batang Dendrobium Dan Pohon Anggrek bulan Yang Lagi Dibuang Pokoknya intinya itu mereka membuang itu Enggak 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 Ditanam lagi Kesempatan seperti ini Merupakan Pengalaman ya Saya senang banget Datang ke tempat seperti itu Ketemu dengan orang baik Dan kita dikali-kali kesempatan Untuk merawat Apapun ID-nya Saya biasanya senang banget Kalau merescue tanaman Menjadi Tanaman start Menjadi selamat Ini hanya saya gantung Tama media Dan mereka Sudah menunjukkan Berbakti Oke Itulah pengalaman saya Menyelamatkan anggrek yang sekarat Dan hasilnya memang Cukup Memuaskan Oke Terima kasih Salam Satu hobi Hobi Pecinta anggrek Selamat menikmati Terima kasih Dan Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih selamat menikmati